Halo teman-teman jumpa kita di keluarga kak Arief kali ini kita mau jalan-jalan ini mau ke mana nih mah mau ke ladang mau ke ladang ini kakak kenapa ini kenapa kakak beli sampo nanti aja senangan ada kakak Aduh kakak baru ke Hai Alfamart ke Alfamart mau jalan-jalan ke ladang kita sekeluarga sama Dede Akas juga ya lihat panen ya panen apa sawit sawit jawetnya siapa Dede Akas Oke jangan lupa ya di subscribe yang belum subscribe like share komen dibawah kue bawa kue ini dari mbak Rahel lupa tadi mau enggak emak enggak bisa tadi iya tadi lupa enggak disuruh tempat kuenya nama lebutan lebutan ya siapa yang lebutan mama 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 atau mama mama orang yang lebutan maka papa kalau kakak udah keluar beli minuman beli minuman beli minuman di perjalanan jauh tempatnya kita 80 kilo halo kakak apa itu beli apa aja kak coba lihat kak apa masker sama itu masker sama kelopiko juga iya minumnya apa minumnya apa teh punya papa mana-mana mama dikasih napa teh mama iya aduh enggak minumlah sekarang mama hanya dikasih nanti sekarang suka nusah hari terus punya jadi apa ini terus punya apa-apa apa-apa diminum sih minta didih nih gak apa-apa berdua gitu ya beli berapa sih oke ya teman-teman kita lanjut ya lanjut disana nanti kita lihat di perjalanan sepanjang perjalanan sawit semua guys kanan-kiri sawit kanan-kiri sawit iya kan? iya tahu indotruba turba apa turba? turba indotruba tapi tahunya indotruba iya kenalnya indotruba ini tuh kita masih dalam wilayah kubar ya iya kan? iya iya masih wilayah kubar ya aku tahu ini mbak ada tapi ini sudah di ini perbatasan ini jadi kita ini gak ada perbatasannya sama seruyan iya sama serunya nah ini mobil mau ke pelabuhan ini umay makasih iya cenggi-cenggi sarang walet kanan-kiri sarang walet nah nampak kan teman-teman sarang walet tuh banyak sarang walet disini hanya sekali sarang walet ada lagi hanya bagi mereka yang beruntung bisa ini ya bisa kedatangan walet ya kaya raya gak usah ini nunggu ilernya walet itu udah kaya raya kalau yang yang beruntung ya ya gak semuanya yang beruntung nah ini sampai sampai kita ke perbatasan selamat jalan kalau teman-teman kelihatan tuh selamat jalan Kota Waringin Kota Waringin Barat kita masuk ke seruyan masih jauh lagi dari sini berapa jauh 70-an mungkin ya iya jauh sekali lumayan jauh jalannya luas ya iya ini semua dilebarkan semua jadi memang luar biasa ini jalan dulu sempit sini sempit sekali sekarang luas dilebarkan semua tahun berapa ya sekarang enggak berapa tahun dilebarkan kayak gini berapa tahun memang mungkin berapa empat tahun atau lima tahunan ya iya mungkin sekitar itulah iya baru-baru aja lah iya baru empat tahun lima tahun mulai ada pembangunan kayak saksi ya saksi apa iya saksi dari nol iya dulu kan sempit terus terus kita tahu apa jalannya itu dilebar-lebarin iya terus ada pemekaran-pemekaran iya tahu apa namanya iya jadi KTP pindah-pindah untuk nanti karena ini karena kita pindah dari Jawa ke sini sini ada pemekaran gitu nanti lagi rumahnya nggak pindah cuma alamatnya yang pindah ini katanya juga mau ada pemekaran lagi nanti rumahnya nggak pindah tapi alamatnya ganti nama desa itu kayak kita tuh unik loh gak tahu apa namanya pemekaran terus desanya dimekarkan pembuatan nama desa itu loh iya jadi yang dulunya desanya besar sedikitnya dua itu loh kan sekarang mau sedikit kedua lagi itu jadi kan ya kita rumahnya nggak pindah disitu-situ aja tapi alamatnya ganti nama desanya ganti nah ini jalannya naik turun biasanya ada ligu-ligu sampingnya masih ini yang sebelah kiri ini hutan yang sebelah kanan hutan ada ya satu dua ada sawitnya masih sejuk di sini tuh masih ini hijau maksudnya itu masih ini oksigennya masih ini ada pembuatan batu ini ada batu batah coba ini di ini di gota kan ada pohon-pohon di sini pohon-pohon semuanya kan pulau terluas se-Indonesia iya duduknya masih belum belum padat pulau nya seruas penduduknya sedikit sedikit ya sepanjang jalan ya ada ananya 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 orang jawa ada sama anak ono nih ananya itu CPO thank you CPO ngantuk Pritri kamu ngantuk kamu ngantuk ya oh iya kalau ada meyang-meyang itu ini ya kita bawa kucing mau nginep mau nginep di sana iya jadinya kasihan gak ada yang ngasih makan jadi masih anak-anak kucingnya iya masih masih kecil kayaknya mau puk deh bau cincang gak mau iya 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 keliatan banget keliatan banget langsung upro stop recording ini sampai pembuang nih sampai rsd rsd hano apa pembuang rsd hano 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 itu apa sih hano hano itu ya namanya apa apa namanya kesempatan kesempatan iya kalau pembuang itu eh pembuang hulu namanya ya entah hano hano itu mungkin desa mungkin ya makanya kemarin tuh ada yang itu bikin story si sma hano hano itu di pembuang apa enggak iya bawa 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 traktor kak iya besar itu kak tapi yang kecil itu yang kecil ya kan traktor kan juga dua kak itu yang jalan rodanya juga kecil yang membutuhkannya iya guys iya iya ini kucingnya habis buk terus dikasih makan coba lihatin kak ini kayak orang mau pindahan ini kuning putih ini sampai jembatan apa ini ini jembatan atau namanya udah lama di sini tapi enggak tahu ya ini jembatan rawa dulu tanahnya memang banyak rawa di sini ya jadi ini panjang lumayan panjangnya tapi sana yang banyak tapi ya sana lebih banyak lagi ini kalau hujan itu banjir loh kalau hujan itu banjir kalau buat mancing mantap ikannya gabus kapur iya kalau buat mancing itu bisa bisa kalau dari awalnya kalau yang penting dari awalnya kalau nggak ada airnya susah iya yang penting harus ada airnya dulu baru ada ikannya kalau nggak ada air jadi jangan mancing yang nggak ada airnya karena nggak akan ada ada ikannya kalau mancing di air keruh itu masih dapat ikan tapi kalau mancing nggak nggak di air nggak ada nggak ada di pasar ya ini yang jembatan panjang ya lain ya sebelah sana ya lain lagi lain lain sebelah sana tapi udah mau sampai belum belum ini dulu nanti kita naik turun sana baru oh iya ini nggak panjang semua disini rawa semua lu rawa iya ini nggak begitu panjang tuh tuh tanah Kalimantan tuh masih luas terlalu luas butuh investor ini tuh apa biar cepat maju investor itu walet lagi ya walet lagi juga iya dua rumpanya itu satu rumpanya tuh kalau kalau keisi semua kayak lah ya duanya kayak apa tuh kayak apa tuh jarang-jarang disini tuh rumah jalan-jarang di pinggir jalan nih loh rumah jalan-jarang ini udah tahun 2021 padahal masih 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 jarang-jarang ini jalan poros mau ke arah Palangka sampai Palangka Raya Banjarmasin ya lewatnya sini ini tuh lintas provinsi ya di lintas provinsi seperti ini kanan kirinya masih bukan iya istilahnya bukan iyalah masih kai-kai iya kayu-kayu nggak mau aja apa nggak mau mobil bagus masih jarang-jarang kan ini tuh kita di jalan lintas provinsi bayangin aja yang jalan-jalan masuk-masuk gitu iya jalan-jalan kecil ya sepi terus ini belum asfal masih elektrik lumayan masih 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 tanah iya kalau elektrik lumayan tuh dikasih tanah elektrik kalau yang masih tanah bener-bener tanah wuduh sakit kalau hujan itu ya besok itu bukan sih jembatannya masih ke sana masih ke sana lagi masih jauh kak sampai ini jembatan yang panjang ini katanya ini itu jembatan Soeharto iya kan dibangun di era presiden Soeharto iya kan paling lama Pak Soeharto kan paling lama jadi presiden berarti kan dibangun di era Pak Soeharto jadi orang-orang itu masih namanya jembatan Soeharto duduk kan kanan kiri dulu perawas semua ini ini tuh lain padi lain ini rumput rumput ya rumput liar bukan padi kalau dari jauh kayak padi mungkin di kamera kayak padi ya iya tapi bukan itu iya hilalang hilalang sebenernya hilalang tuh masih kak gitu di Kalimantan ini Kalimantan tengah gitu jadi masih ini masih masih ya hilalang lah sepanjang jalan sebanyak lawan itu iya sebanyak lawan nah udah mau habis nih jembatannya panjang nih lumayan panjang tadi di sana ada apa jembatan ya kadang ada banyak monyetnya iya jembatan asam baru namanya iya itu masih seruyan juga iya mah seruyan seruyan itu sampai-sampet sampai enggak sampai tempat kita nanti oh pas itu juga pas perbatasan oh tempat kita itu pas perbatasan jadi kita tuh ngelematin sepanjang seruyan hmm jadi dari koper seruyan kotim kotim yang kita cari itu kotim pas perbatasan dengan seruyan jadi kita dari koper perbatasan dengan seruyan ke kotim perbatasan dengan seruyan ini cuma sepanjang seruyan ini aja koper ke seruyan seruyan ke kotim oke gopro stop recording belum belum stop ngulangan gopro stop recording ini tuh rawa lagi ya kanan kiri rawa kanan kiri rawa kanan kiri rawa gak apa? rumput apa gak tau namanya? gak tau ini tuh mau sampai asam baru iya asam baru ngantuk bako? enggak aman 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 ya aman gak ngantuk ya case ya jadi ngantuk gak? jadi mau buku? mau buku? mau buku? niya jadi ngantuk Rawa semua ini udah sampai ini sebaru nanti atau itu jembatan sungainya sungai seru yang jembatan seru yang luas ini banyak ini mau tempatnya berwalesnya Hai belakangnya juga baik Hai rumah panggung bagus ini asam baru asam baru ini di penuh walet ini tadi juga bukan-bukan panggung masjidnya juga di panggung 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 kamu semua disini kan panggung Oh iya ini sempit masih sempit jalannya iya ini jembatan seru yang ya ini sungai seru yang nonton Oh tapi jembatannya enggak tahu nah sempat asam baru ini iya itu sungai-sungai seru yang itu luas ini kalau pas hujan itu sampai banjir ya Pak Iya sampai naik rumah walaupun enggak sampai jembatan enggak tapi maksudnya airnya naik iya lebih tinggi ya depan ini yang kadang ada ini kadang ada munyitnya yang jembatan di depan itu yang merah itu tuh rumah walet juga itu iya rumah walet itu sebelah kanan merah jembatan lagi tuh masih kayunya masih besar-besar tapi dipadalaman ada monyetnya nggak ini biasanya ada biasanya itu tempatnya simakannya mana-mana-mana ada monyetnya Oh ini tempatnya simakannya nggak ada monyetnya tuh rawa semua kalau mau mancing tuh tuh ada orang mancing sepeda itu ini monyet eh bukan plastik kira-nya monyet ini nongkrong disini biasanya kok ada monyet ada monyet ada monyet ada monyet ada monyet ada dua ya dua ya dua dah iya takut kamera masa bati tiga takut kalau kameranya tapi lihat loh itu sadar kamera itu itu turau aku nggak bawa makanan kecil tadi nggak bawa pacang ya ya lempani kacang ya turau ini aduh aduh, aduh di tengah itu Jifin ini calonnya jelek kalau jalannya jelek ini calonnya jelek teman-teman malasan aja lah yang kecil anak kecil udah mulai rusak lagi ini karena rahaa itu loh badai iya 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 seru ya guys seru nih ini tuh rusak lagi ini memang tanah timbun ini timbun dulu apa ya ini kan ditimbun tanah itu loh panemnya gak kuat teksturnya tapi dibikin jembatan ini harusnya kayak tadi itu loh jembatan kayak tadi itu itu kayak lentur mungkin tanahnya itu mungkin saya patut udah 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 mau sampai yus ternyata ini kesini ini langsung kita dapat mana ya man itu tuh sampe kita rumah ini ya kakak tidur rumah ini ke kanan jalannya jelek nanti ya masuk jalan kebun masuk jangan heran kalau disini kadang masih kadang masih kelihatan ada papi loh iya kadang ada papi iya jalannya jalannya masuk sempit kan ini lah jalan kebun kok ini bagus loh ukuran untuk jalannya iya untuk ukuran jalan kebun memang bagus biasanya lebih parah lagi pada papi kecuali perusahaan tapi perusahaan pun kadang telat juga mereka iya iya tapi kan buat banyak-banyak iya terus buat mobilitasnya kan terus apa iya banyak lalu ngalang kendaraan ini ini kebun pribadi ya kebun perusahaan ini milik pribadi ini ini tuh tis serbaki tisu tisu kenapa kan tisu 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 ini udah masuk listrik ya udah listriknya kita masih darurat tiangnya masih kayu ini aja habis banyak loh kayu aja habis banyak tuh harusnya pakai apa sih besi apa beton besi sih besi atau ya biasanya sih dipandai besi itu tuh jalannya kita pesen Pak Yudi tapi harus diagendakan harus iya ini kan bisa aja patah iya Hai harus diagendakan itu lain bayi ulin enggak Aduh nyicil Pak punya uang 10 bikin 10 gitu Pak tanya dulu kita habis berapa tapi yang kayak biru-biru yang di Jepang dulu segitu apanya itu diameternya kan nggak usah dijelasin nggak apa-apa itu pinggir jalan ditanamnya sawit Hai iya apa itu kruo 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 Hai nih kamu tuh masih yang kecil tuh bilangnya ya 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 Kamu suka ya, coba yang kanan kiri, ini kalau pakai sepeda motor, kalau pakai sepeda motor, naik kas, naik ini kita, mau naik kas, yuk siap-siap, di sini ini udah lumayan tinggi, di Jawa belum seberapa, nah yang ini tuh yang naik kita ini, mana apa lambat ini, pohon jengkol, sampai kita, tapi belum berbuah, pohon jengkol ini belum berbuah, simbolnya banyak, simbolnya, ini kebunnya, ini di kebun, ini jengkol juga kan, iya jengkol semua, iya tapi kalau berbuah semua, jengkol, eh, dimakan jengkol, iya, mahal loh jengkol, itu, mahal ini dari dari kayu ayam, eh ada sepeda itu, Sampai kita di pondok Poncing Kak lagi Sampai Ini di pondok ya guys Kakak bangun Kak Pak ini Pak Nah udah sampai ini teman-teman Udah sampai ke pondok Keluarin dulu badang-badangnya ya Semuanya dikeluarin Ini pondoknya Mau nginep nanti Kita sampai Ini suasananya Di pondok Ini pondok Ini Oh sambil nganut TV ke Papu Rancana kita bisa mau ini Mau Ya Namanya pondok di hutan ya Tapi ini udah ada listrik Ini Sumur bur Oke ya Itu dulu ya teman-teman ya Untuk vlog kita kali ini Kita lanjut Besok ya Lanjut kegiatan lain Oke Sampai jumpa ya Di video berikutnya Bye 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 Bye